Satuan Lantas Polres Jakarta Utara berhasil menangkap truk yang mengangkut pupuk urea pusri subsidi sebanyak 30 ton. Penangkapan dilakukan di gudang 216 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Jumat 9 September. Truk pusu dengan nomor polisi H1411 JTA tersebut mengangkut pupuk urea sebanyak 600 sak. Kasat Lantas Polres Jakarta Utara, AKBP Bonaparte Silalahi mengatakan, Dua orang yang diamankan terdiri dari Angga, 20 juta tahun, pengurus ekspedisi, dan seorang sopir bernama Nurobi, 56 tahun. Truk tersebut ditangkap berdasarkan laporan warga yang menyebutkan ada pupuk subsidi ukuran 50 kg, yang diganti karungnya menjadi pupuk non-subsidi. Petugas setelah melakukan pengecekan di gudang 216, ternyata pupuk tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi. Untuk keperluan penyelidikan, truk berikut penguatannya dibawa ke pos pol lantas permai untuk kemudian diserahkan ke resrim Polres Jakarta Utara. Akibat perbuatan tersangka, kerugian negara ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Pos Kota TV melaporkan.